Di Lembah Puncak Utama Leluhur, itulah yang terjadi. Puncak hilang bulan kita akhirnya memiliki anak laki-laki Ning. Kamu tidak akan membawanya ke puncak utama dengan paksa, bukan? Kata Penatua Ying sambil tersenyum. Di Prasasti Batu, Patriark Suanjian memiliki senyum tipis di wajahnya. Aku tidak menyangka anak ini memiliki temperamen yang buruk. Dia masih menyimpan dendam padaku karena menyelamatkan anak-anak itu dari River Marsh, dan aku bahkan memukulnya. Tapi kalau dipikir-pikir, kulit anak ini sangat tebal. Bahkan makhluk abadi surgawi akan terluka parah oleh pukulan itu, tapi dia baik-baik saja. Sungguh teknik pemurnian tubuh yang menarik. Setelah jeda, dia berkata, Baiklah, kamu boleh kembali. Karena dia tidak ingin menjadi murid sejati, saya tidak akan memaksanya. Mungkin anak ini hanya berkulit tebal. Bakatnya dalam berkultivasi mungkin adalah yang terbaik. Sama dengan hasil yang diberikan oleh tablet Suanjian. Cukup, puncak hilang bulan kita tidak punya bakat. Melihat leluhur Suanjian tidak ingin membawa Ningki ke puncak utama, Penatua Ying merasa lega. Setelah menggodanya, dia berbalik dan lari sebelum leluhur Suanjian bisa memarahinya. Dibandingkan dengan langkah gemetar sebelumnya, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Salah satu gunung di puncak utama dikelilingi awan dan kabut. Banyak binatang abadi berkeliaran. Kispiritual di sini lebih dari seratus kali lebih tebal daripada di puncak hilang bulan. Disinilah gua tempat tinggal Pei Yong berada. Pada saat ini, Heze, Zhao Tong, dan beberapa murid sejati lainnya sedang duduk di gua tempat tinggal Pei Yong. Kakak senior Pei Yong, kualitas, nektar berhiaskan permata, milikmu telah meningkat pesat. Satu tegukan setara dengan beberapa tahun penanaman keras. Seorang murid sejati mengangkat cangkir batu giok di tangannya. Itu berisi cairan emas dan memancarkan aroma yang kuat. Jika orang biasa menciumnya, mereka akan dapat membangun fondasinya secara langsung. Jika kalian datang ke sini beberapa kali lagi, nektar berhiaskan berlian yang aku simpan selama bertahun-tahun akan diminum oleh kalian. Minumlah lebih sedikit. Pei Yong berkata sambil tersenyum. Dia tampak tidak puas, tapi nyatanya, dia tidak keberatan. Kakak senior Pei, tentang hal itu. Heze sangat diam. Sejak dia diselamatkan oleh Patriark, suasana hatinya sangat buruk. Selalu ada batu yang menghalangi hatinya. Setelah menunggu lama, melihat Pei Yong tidak menyebut Ningki, dia akhirnya bertanya. Zhao Tong buru-buru meminum nektar berhiaskan berlian di cangkirnya ketika dia melihat ini, dan kemudian untayan energi abadi yang sangat kuat langsung melonjak di dalam tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih cerah, dan dia menggunakan beberapa napas waktu untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Mencernanya. Efek dari secangkir nektar berhiaskan berlian ini setara dengan beberapa tahun budidaya yang sulit oleh surga abadi. Bagi seorang kultifator tahap menengah surgawi seperti Zhao Tong, pil ini bisa dianggap sebagai pil yang tiada taranya. Jika bukan karena pil itu berbeda dari pil dan dapat diserap dengan sangat cepat, jika itu adalah pil dengan kualitas yang sama, bahkan jika Zhao Tong tidak meledak, dia tidak akan mampu menahannya. Setelah meminumnya, Zhao Tong segera melihat ke arah Pei Yong. Dia juga ingin mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Mereka hanya mengetahui bahwa Pei Yong pergi ke puncak bulan hilang, tetapi mereka tidak mengetahui tujuan kunjungannya. Patriark leluhur memintaku untuk membawa Ningbaixuan kembali ke puncak bulan hilang. Pei Yong tersenyum. Mata Heze berbinar, mengira leluhur akan menghukum Ningki. Pada akhirnya, Pei Yong melanjutkan, bahwa dia kembali menjadi pewaris sejati. Apa Heze bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan murid inti lainnya memandang Pei Yong dengan tidak percaya. Ekspresi Zhao Tong sedikit rumit. Tapi, dia menolaknya. Pei Yong berkata sambil tersenyum. Mendering. Sebuah cangkir jatuh ke tanah, menyebabkan semua orang melihat ke arah Zhao Tong. Wajah Zhao Tong menjadi sedikit merah, dan dia dengan cepat mengambil cangkir di tanah untuk menyembunyikan ekspresi rumit di wajahnya. Saudara Ning menolak posisi murid inti. Apakah dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak peduli dengan murid inti? Itukah sebabnya dia tidak memberiku wajah apapun? Karena aku hanya, murid inti. Zhao Tong berpikir sendiri dan mengepalkan tinjunya. Saudara bela diri senior Pei, maksudmu Ningbaixuan ini menolak kebaikan leluhur. Dia menolak menjadi murid inti. Seorang murid inti tidak percaya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Iya, dia melakukannya. Pei Yong menghela nafas. Zhao Tong mengepalkan tangannya lebih erat lagi saat melihat ekspresi Pei Yong. Identitas yang sangat dia banggakan sangat tidak berharga di mata Ningki. Itu bagus. Heze menghela nafas lega. Jika Ningki menjadi murid inti, dia mungkin bisa menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran, tapi dia tidak akan bisa membunuhnya. Mengingat penghinaan yang dia derita sebelumnya, dia tidak akan beristirahat sampai Ningki meninggal. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya. Baiklah, jangan bicarakan dia lagi. Ayo minum sampai kita mabuk. Pei Yong tersenyum dan mengangkat cangkirnya. Titik-titik. Ola misi. Baru-baru ini, semakin banyak murid yang terlihat mengenakan jubah puncak bulan hilang. Semua orang tidak lagi memandang murid-murid dari puncak bulan hilang dengan mata menghina. Sekarang, puncak bulan hilang sangat berbeda. Dalam hal pil, para murid dari puncak bulan hilang dapat menerima lima pil diokroh tahap pertama kelas atas setiap bulan. Ini. Bukan pil diok spiritual tingkat rendah tingkat 1, tetapi pil diok spiritual tingkat atas tingkat 1. Sebenarnya, pil diok spiritual tingkat tertinggi tingkat pertama dapat dengan mudah ditukar dengan 10 pil diok spiritual tingkat rendah yang setara dengan 50 pil diok spiritual tingkat rendah tingkat pertama untuk para murid puncak bulan hilang setiap bulan. Standar seperti itu telah lama melampaui puncak biasa. Hanya puncak yang memiliki dewa emas seperti puncak dajiang dan puncak dan yang mampu membelinya. Hanya murid-murid di gunung setinggi itu yang dapat menerima perlakuan seperti itu. Awalnya, banyak murid sekte suanjian ingin bergabung dengan puncak bulan hilang ketika mereka mengetahui masalah ini. Namun, berbagai pemimpin puncak telah memerintahkan agar para murid dilarang berpindah pihak. Awalnya, hal semacam ini tidak memerlukan izin dari pemimpin puncak, dan para tetua di bawah dapat mengambil keputusan. Setelah perintah ini diberikan, bahkan jika itu adalah murid yang tidak dihargai, keberadaan yang tidak sabar untuk dikeluarkan dari sekte, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari puncak aslinya. Mereka hanya bisa iri pada mereka yang cukup beruntung untuk bergabung dengan puncak bulan hilang ketika para murid dari puncak bulan hilang hanya bisa menerima satu pil giok spiritual tingkat pertama kelas atas setiap bulan. Selain itu, Liu He, Bai Jing, Wang Tao, Sembilan Pedang, Li Changtong, He Zhe dan murid lainnya, dari sekte luar hingga murid penerus, semuanya dikalahkan oleh Ning Qi, dan Ning Qi juga merupakan murid dari orang hilang. Puncak bulan, tanpa sadar, dia sekali lagi mengukuhkan kekuatannya di depan berbagai puncak. Segera setelah itu, leluhur suanjian secara pribadi mengambil tindakan dan membawa He Zhe dan yang lainnya menjauh dari puncak bulan hilang, dan kemudian bertukar gerakan dengan Ning Qi. Berita ini adalah alasan paling langsung mengapa semua orang mulai menganggap serius puncak bulan hilang. Faktanya, yang mereka hargai adalah Ning Qi. Dibandingkan dengan Penatua Ying, Ning Qi membuat murid-murid tingkat menengah dan bawah ini merasa lebih baik. Takut. Saat ini, kecuali murid dari puncak yang memiliki dendam langsung dengan puncak bulan hilang, murid biasa tidak akan memilih untuk menimbulkan masalah bagi murid puncak bulan hilang saat ini. 2312. Apa masalahnya? Para murid dari puncak bulan hilang saling memandang, dan murid dengan kultivasi tertinggi angkat bicara. Kenapa kalian semua tertawa bahagia? Apakah anda benar-benar berpikir bahwa murid penyapu dapat menjadi pendukung anda? Jangan lupa, dia menyinggung murid penerus puncak utama. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Saya menyarankan anda para murid puncak bulan hilang untuk tidak menonjolkan diri. Tanda seru-tanda seru petik 2. Salah satu murid sekte luar dari Golden Sun Peak mencibir. Seseorang mengenali identitasnya. Itu sepupu kakak laki-laki Wang Tao. Wang Hai. Kakak senior Wang Tao dihukum paling menyedihkan oleh Ning Beixuan kali ini. Di antara begitu banyak orang, hanya dia yang dikalahkan hingga tahap keabadian duniawi. Bahkan dengan bantuan pemimpin puncak Ye, mustahil baginya untuk memulihkan kekuatan aslinya. Tanpa 100 ribu tahun. Saya mendengar bahwa setelah pemimpin puncak Ye membawa kembali kakak laki-laki senior Wang Tao yang menghadap tembok dari gunung belakang puncak utama, dia membiarkannya meninggalkan sekte Suan Jian dan kembali ke keluarga Wang Di Yingsu. Wang Hai jelas akan membela Wang Tao. Apakah dia benar-benar tidak takut digantung di puncak bulan hilang lagi? Yah, ku dengar orang itu jarang meninggalkan puncak bulan hilang, dan jika kita tidak memprovokasi dia secara langsung, kita tidak perlu khawatir akan digantung, bukan? Di aula misi, semua orang saling berbisik, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Apa hubungannya denganmu apakah kita datang ke aula misi atau tidak? Adik-adik, tidak perlu bicara dengan mereka, ayo pergi. Murid Missing Moonpik yang terkemuka menatap Wang Hai dengan dingin, lalu memberi isyarat kepada adik-adiknya dan hendak pergi. Berhenti. Wang Hai mengambil langkah ke samping dan memblokir beberapa dari mereka. Kemudian, dia mencibir, apakah kamu tuli terhadap apa yang baru saja aku katakan? Sudah ku bilang padamu murid-murid Missing Moonpik untuk tetap bersikap rendah hati di masa depan, apakah kamu mendengarku? Cepat jawab kakak senior Wang. Murid sekte luar dari Golden Sunpik di belakang Wang Hai bergema dengan dingin. Wang Hai, aku mengenalimu. Bukankah kamu sepupu Wang Tao? Anda ingin membela Wang Tao? Jika Anda memiliki kemampuan, pergilah ke puncak bulan hilang dan temukan kakak senior Ning. Mengapa Anda mencari kami? Jejak kemarahan melintas di mata murid puncak bulan hilang yang terkemuka saat dia mencibir. Saya pasti akan pergi ke puncak bulan hilang di masa depan. Tapi tidak sekarang. Jejak ketakutan yang tidak terdeteksi melintas di wajah Wang Hai, tetapi dengan begitu banyak orang yang melihatnya, dia tentu saja tidak bisa mengaku kalah. Selain itu, dia harus mempermalukan pihak lain dengan benar untuk melampiaskan kemarahannya dan Wang Tao. Karena Wang Tao, dia sangat menderita di sekte Suanjian selama ini. Ada banyak kebencian. Murid seniormu? Kakak Ning kuat, namun pada akhirnya dia hanyalah seorang murid yang menyapu lantai. Kamu adalah murid sekte luar yang bermartabat, namun kamu memanggilnya kakak magang senior. Memalukan sekali. Bahkan kepala balai luar negeri Huang Tong harus memanggilku kakak senior ketika dia melihatku. Wang Hai mencibir, adapun Ning Beik Suan, dia akan dirawat oleh murid langsung. Saya hanya berharap dia masih hidup ketika saya pergi ke puncak bulan hilang. Pada saat ini, Huang Tong, yang baru saja tiba di pintu masuk aula misi, memasang ekspresi canggung di wajahnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya kebetulan tertuju padanya. Para murid yang menyapu lantai tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi, tetapi tingkat manajemen aula urusan luar tidak termasuk dalam kategori ini. Mereka secara khusus diizinkan oleh sekte untuk menerima misi dari aula misi seperti murid luar dan mendapatkan poin kontribusi untuk ditukar dengan pil untuk budidaya mereka sendiri. Diam, Anda tidak diperbolehkan menghina magang senior, saudara Ning. Siapa bilang kakak senior Ning hanyalah murid penyapu. Murid penerus Peyong secara khusus datang ke puncak bulan hilang kami beberapa hari yang lalu untuk menyampaikan perintah dari Patriark. Dia ingin kakak senior Ning mencapai puncak utama dan menjadi murid penerus. Tapi kakak senior Ning menolak. Saya sangat berharap kakak senior Ning tidak menolak. Jika tidak, saya akan mengirim pesan kepadanya dan memasukkan Anda ke dalam kutukan abadi. Akhirnya, seorang murid puncak bulan hilang tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan meraung ke arah Wang Hai dengan wajah penuh amarah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aula pencarian yang berisik langsung berubah menjadi sunyi, hingga suara pin terjatuh pun bisa terdengar. Tatapan semua orang terfokus pada murid puncak bulan hilang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, ragu, kaget, dan takjub. Setelah murid puncak bulan hilang mengatakan ini, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Penatua Ying telah menginstruksikan mereka untuk tidak menyebarkan masalah ini, agar tidak mempermalukan leluhur suanjian. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya. Setelah dia selesai berbicara, sedikit penyesalan muncul di wajahnya. Ha? Kamu pasti bercandakan. Warisan sejati. Bagaimana mungkin? Wang Tao memaksakan senyum. Meski dia mengatakan itu tidak mungkin, dia sudah mempercayainya di dalam hatinya. Penyesalan di wajah murid Missing Moonpik sepertinya tidak palsu. Memikirkan cara Ningki yang menakutkan, leluhur suanjian mungkin benar-benar menganugerahkannya sebagai murid penerus. Jika kamu bilang itu lelucon, maka itu lelucon. Murid puncak bulan hilang yang terkemuka dengan cepat merespons, lalu meraih saudara muda yang telah membocorkan rahasia dan segera meninggalkan Aula Misi. Kali ini, Wang Hai tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya. Namun, senyumannya kini terlihat sedikit kusam di mata orang banyak. Sebenarnya ada hal seperti itu. Huang Tong memandang ke arah puncak bulan hilang dengan kaget. Segera setelah para murid puncak bulan hilang pergi, Aula Misi segera dipenuhi dengan diskusi panas. Patriark sebenarnya ingin menganugerahkan kakak senior Ning sebagai murid penerus. Menurut Anda itu benar atau salah? Jika itu benar, lalu mengapa dia menolak kebaikan Patriark dan menolak posisi murid penerus? Ini terlalu konyol. Menurutku itu salah. Menurutku itu benar. Bagaimana mungkin, jika benar, siapa yang bisa menolak posisi murid penerus? Itu adalah kesempatan untuk naik ke puncak dalam satu langkah. Bahkan pemimpin puncak tidak bisa dibandingkan dengan posisi murid penerus. Hei, beberapa orang itu terlihat seperti murid puncak bulan hilang. Ayo kita uji mereka. Saat kerumunan orang berdebat tanpa henti, dan bahkan para tetua ikut berdiskusi, seseorang dengan mata tajam melihat Fan Zheng dan yang lainnya berjalan ke arah mereka. Pada saat ini, seorang murid batin melangkah maju dan menghentikan Fan Zheng. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara muda Fan, Saudara senior Ning telah menjadi murid penerus. Selamat. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kakak senior Ning menolaknya. Tunggu, kamu berbohong. Fan Zheng tidak bereaksi tepat waktu. Setelah berkata, jejak pemahaman muncul di wajahnya, dan dia menatap murid batin dengan marah. Murid batin terdiam beberapa saat, lalu dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan. Makna di wajahnya sangat jelas. Kerumunan telah mendengar kata-kata Fan Zheng dengan telinga mereka sendiri. Wajah Fan Zheng tidak palsu, dan rumor seperti itu tidak perlu menyebar karena dia tidak dipermalukan oleh Wang Hai. Oleh karena itu, orang banyak sangat yakin bahwa apa yang dikatakan murid puncak bulan hilang itu benar adanya. Ning Beixuan benar-benar menolak posisi murid penerus. Sungguh membuka mata hari ini. Sebenarnya, ada alasan mengapa Patriark secara khusus memberinya posisi murid penerus. Bahkan murid penerus seperti kakak senior Heze bukanlah tandingan kakak senior Ning, dan budidaya kakak senior Ning hanya berada di tahap akhir keabadian manusia. Dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi murid penerus. Itu masuk akal. Diskusi orang banyak pun semakin memanas. Namun, ketika mereka berbicara tentang penolakan Ning Ki terhadap posisi murid penerus, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka mengira Patriark Suanjian akan menghukum Ning Ki karena ini. Saudara Mudavan, akhir-akhir ini aku menemukan anggur yang enak. Ini memiliki efek khusus. Mengapa kamu tidak datang ke tempatku? 2313 Lebih dari 10 hari telah berlalu, dan sekte Suanjian tenang dan damai. Tidak ada hal istimewa yang terjadi, dan tidak ada yang membuka mata untuk menemukan masalah dengan Ning Ki. Entah itu murid puncak Matahari Emas, murid puncak Dan, murid puncak Dajiang, atau bahkan murid sejati dari puncak utama, mereka semua sepertinya sudah lupa. Pada awalnya, mereka mendengar bahwa seseorang telah dibunuh oleh Ning Ki di puncak bulan hilang. Semua orang sepertinya menunggu, menunggu pesan. Bahkan setelah sebulan, puncak bulan hilang masih sangat damai. Bagaimana mungkin, Ning Beik Suan menolak niat baik Patriark Suanjian, tapi Patriark Suanjian tidak akan menghukumnya. Itu benar. Secara logika, dia harus dihukum karena menyinggung atasannya dan dikirim ke puncak utama untuk menghadap tembok. Mungkinkah Nenek Mo yang tua itu benar-benar mengaguminya? Bagaimana mereka bisa menoleransi perilaku seperti itu? Sejak sekte Suanjian kita didirikan, sepertinya hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, bukan. Sepertinya begitu. Bagaimanapun juga, jika kita melewati puncak bulan hilang di masa depan, mari kita mengambil jalan memutar, jangan sampai kita secara tidak sengaja menyinggung orang itu dan terpaku lagi. Dengan status kita, aku khawatir leluhur tua tidak akan membantu kita. Masalah Ning Ki yang menolak menjadi murid penerus terus bergejolak di sekte Suanjian. Beberapa orang mempercayainya, beberapa orang tidak, tetapi sebagian besar murid sekte dalam dan luar memiliki sikap bahwa mereka lebih memilih mempercayainya daripada mempercayainya. Di sisi lain, para murid yang sedang menyapu lantai memperlakukan Ning Ki sebagai idola mereka. Mereka berbicara tentang Ning Ki dan sangat iri pada Huayu, yang ditugaskan ke puncak bulan hilang bersama Ning Ki. Mereka sudah tahu bahwa bahkan murid penerusnya, Heze, secara pribadi digantung dipilar oleh Huayu. Setelah sekitar setengah tahun, Ying Zheng Suan kembali ke sekte Suanjian. Banyak murid melihat Ying Zheng Suan di jalan, dan tidak peduli apakah mereka berasal dari sekte dalam atau luar, mereka akan berhenti dan menyambutnya. Bahkan beberapa kultifator wanita yang pernah berselisih dengan Ying Zheng Suan tampaknya telah melupakan dendam masa lalu mereka dan mulai mengobrol dengan Ying Zheng Suan. Mereka memperhatikan bahwa Ying Zheng Suan sepertinya terluka, dan kulitnya tidak terlihat terlalu bagus. Itu sebabnya mereka tidak mengatakan apapun. Puncak bulan hilang. Kakak senior, kamu terluka. Tatapan Ningki menyapu dan dia tahu bahwa Ying Zheng Suan menderita luka dalam yang serius. Itu mungkin karena Ying Zheng Suan telah mengeluarkan terlalu banyak pil biokroh kelas 1 kelas atas sekaligus, dan hal itu telah membangkitkan keserakahan orang lain. Saudara muda Ning, pil roh bumi dan materi spiritual yang Anda inginkan semuanya ada di cincin semesta ini. Totalnya ada 50 ribu porsi bahan spiritual yang digunakan untuk membuat pil roh bumi terlalu berharga. Selain itu, kami tidak dapat menukarkannya di pasar yang sama, sehingga ada sedikit perbedaan harga. 50 ribu porsi adalah batasnya. Ying Zheng Suan tersenyum pahit. Lebih dari 10 juta pil biok spiritual tingkat 1 tingkat tertinggi ditukar hanya dengan 50 ribu set ramuan bumi. Jika bukan karena keterampilan alkimia Ningki, yang memberinya kepercayaan diri yang besar, Ying Zheng Suan akan enggan berpisah dengan pil biok spiritual. Itu sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan jumlah murid di puncak tanpa bulan sebanyak beberapa ratus. 50 ribu. Mata Ningki bergerak sedikit. Dalam pikirannya, dia sudah menghitung berapa banyak pil roh bumi yang bisa dia dapatkan dari 50 ribu porsi ini. Seharusnya berkisar antara 130 ribu hingga 180 ribu, dan efek setiap pil roh bumi setara dengan 100 pil biok roh tingkat 1 kelas atas. Ini masih merupakan efek awal. Karena Ningki telah menelan terlalu banyak pil roh giok, tubuhnya menjadi kebal terhadap pil tersebut, dan efeknya sangat berkurang. Dengan cara ini, dia masih mendapat untung, hanya saja tidak sebanyak itu. Namun, akan lebih bermanfaat untuk menukar pil roh bumi yang sudah jadi dengan materi spiritual di masa depan. Saudara muda Ning, apakah kamu akan mengasingkan diri lagi? Ying Zheng Suan sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Meskipun dia benar-benar ingin melihat bagaimana Ningki memurnikan ramuan dalam waktu sesingkat itu, dia terlalu malu untuk bertanya. Lagi pula, beberapa ahli ramuan memiliki beberapa trik yang tidak akan mereka sampaikan kepada orang lain. Hmm, kurang lebih. Namun, kakak senior, jangan khawatir. Aku akan menghadiri turnamen sekte nanti. Ningki tersenyum. Kalau begitu aku bisa yakin. Ying Zheng Suan tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba, wajahnya memerah, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Ying Zheng Suan menghapusnya tanpa peduli dan tersenyum pada Ningki. Saya bertemu dengan beberapa bajingan saat saya keluar kali ini. Saya akan mengobati luka saya terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Sejak dia datang ke sekte Suan Jian, Ningki menghabiskan lebih banyak waktu dalam budidaya pintu tertutup. Dia tidak memiliki banyak musuh di sini, dan jika sembilan pedang dan yang lainnya diperhitungkan, Ningki lebih memilih berharap dapat melewati tahap awal periode tersebut dengan damai. Jika dia bisa berkultivasi sampai ke tahap Daluo Golden Immortal, maka dia akan memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri di dunia abadi. Sebuah cara untuk melindungi dirinya sendiri. Pemurnian pil roh bumi jauh lebih sulit daripada pil roh Giyok, dan persyaratan untuk pengendalian api juga lebih tinggi. Bahkan dengan teknik mahir Ningki, akan ada satu kumpulan kegagalan dalam setiap seratus kumpulan pil roh bumi. Namun, situasi ini kemudian membaik. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, mungkin lebih dari sepuluh tahun, atau mungkin lebih dari dua puluh tahun, 50 ribu set materi roh telah disempurnakan menjadi pil roh bumi oleh Ningki. Menghitung kerugian dari kegagalan tersebut, serta fakta bahwa jumlah pil yang diproduksi tidak dapat mencapai maksimal, pada akhirnya, Ningki memperoleh total 140 ribu pil roh bumi. Dengan tingkat keberhasilan seperti itu, belum lagi planet leluhur, mungkin tidak ada alkemis di planet tingkat tinggi yang bisa mencapainya. Dibandingkan dengan bakat kultivasinya, bakat alkimia Ningki beberapa tingkat lebih tinggi. Di sisa waktu, Ningki terus mengonsumsi pil roh bumi, dan energi roh abadi di meridian abadinya menjadi semakin tebal. Secara bertahap, meridian abadinya akan terisi, dan pada saat ini, budidaya Ningki telah mencapai puncak tahap akhir keabadian manusia. Pada awalnya, Ningki tidak terbiasa dengan pelatihan tertutup yang berlangsung selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Kemudian, ketika dia menjadi Do-Di, atau bahkan setelah Do dan Rilem, Ningki juga secara bertahap mulai terbiasa dengannya. Waktu terlama dia mengikuti pelatihan tertutup setidaknya 100 ribu tahun. Dan sepanjang waktu. Jika dijumlahkan, usia Ningki saat ini jauh lebih tua daripada penampilannya di permukaan. Seribu tahun berlalu dalam sekejap mata, dan hambatan antara tahap akhir keabadian manusia hingga kesempurnaan besar keabadian manusia bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Ningki menggunakan waktu seribu tahun untuk hampir menyelesaikan konsumsi semua pil roh bumi, dan hanya 10 ribu di antaranya yang tersisa sebagai benih, yang dia gunakan untuk menukarkan bahan roh untuk menyempurnakan pil roh bumi di masa depan. Kesempurnaan yang luar biasa, tanpa tempat latihan kultivasi terbaik, bakatnya memang tidak berbeda dengan penilaian tablet pedang suan. Jika manusia abadi tahap akhir lainnya yang mengonsumsi lebih dari 100 ribu pil roh bumi, dia mungkin akan mampu menembus kemacetan dalam waktu kurang dari 2 hingga 300 tahun. Hem, aku tidak punya banyak lagi, tapi aku punya banyak waktu. Masih ada sekitar seribu tahun lagi, itu sudah cukup bagiku untuk menerobos. Ningki menertawakan dirinya sendiri, menutup matanya lagi, dan memasuki kondisi meditasi. Dia memiliki lebih dari 10 juta kristal pembunuh naga, dan dalam waktu 1 tahun di tempat pelatihan budidaya, dia hanya akan mengonsumsi 1 kristal pembunuh naga. Selain itu, umur Ningki hampir tidak terbatas, selama dia tidak tinggal di alam abadi manusia tahap akhir selama jutaan atau bahkan puluhan juta tahun, itu tidak akan menjadi masalah. 2.314 Aku akhirnya berhasil menerobos. Ningki membuka matanya dan sepertinya ada kilatan cahaya di matanya. Dia membenamkan keinginan spiritualnya ke dalam tubuhnya dan menemukan bahwa meridian abadi pertamanya hampir penuh. Ketika dia menerobos ke tahap keabadian bumi, dia seharusnya bisa membuka meridian abadi keduanya. Saat ini, Ki abadi dalam tubuh Ningki lebih dari 100 kali lebih tebal dibandingkan saat dia baru saja menembus tahap keabadian manusia awal. Seolah-olah itu menekan Ki iblis. Aku ingin tahu apakah aku dapat menemukan bagian dari benua iblis di dunia abadi yang tidak dapat menyerap energi iblis. Pada akhirnya, itu akan dimakan oleh energi roh abadi. Ningki menghela nafas pelan. Sebelum menerobos ke tahap manusia abadi, jumlah energi abadi dan energi iblis adalah sama dan tidak akan saling mengganggu. Namun saat ini, peningkatan jumlah energi abadi telah memaksa energi iblis terpojok. Bahkan, ia telah kehilangan vitalitas sebelumnya. Karena itu, Ningki tidak mampu mengatasinya dengan cepat. Itu seperti ketidakseimbangan Yin dan Yang. Tidak peduli di dunia manapun, ketidakseimbangan Yin dan Yang akan selalu membawa konsekuensi negatif. Ding, silakan menerobos ke Grand Perfection Human Demon dalam waktu 100 tahun. Ini adalah misi kemajuan. Suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar. Ningki tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan hati-hati memeriksa detail misinya dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Misi kemajuan ini adalah misi bagi manusia abadi lingkaran penuh untuk maju ke bumi abadi. Namun menurut persyaratan misi, itu juga merupakan misi bagi manusia iblis lingkaran penuh untuk maju ke iblis bumi. Menjadi manusia iblis yang sempurna dalam 100 tahun. Lelucon yang luar biasa. Dia bahkan belum mencapai tahap awal manusia iblis. Tidak ada iblis ki di dunia abadi. Tanpa iblis ki, Ningki tidak bisa berkultivasi. Dia hanya bisa mengandalkan sedikit devil ki di tubuhnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menerobos ke tahap awal manusia iblis setelah menggunakan semua kristal pembunuh naga. 100 tahun terlalu singkat. Jika saya gagal dalam misi ini, sistem akan berubah menjadi misi lanjutan. Kesulitannya mungkin lebih tinggi, tetapi sebagai perbandingan, mungkin lebih mudah untuk diselesaikan. Ningki merenung sejenak. Kemudian, dia merasa lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, dia akan melanjutkan ke misi berikutnya. Yang hilang darinya hanyalah 100 tahun. Dia mampu menunggu. Ini tentang waktu. Mata Ningki bergerak sedikit, dan sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam kamar. Kali ini, dia tinggal di tempat pelatihan budidaya terbaik untuk waktu yang lama. 7 atau 8 tahun telah berlalu di dunia luar. Menghitung waktu, kompetisi besar sekte akan segera dimulai. Saat dia berjalan keluar ruangan, Ningki bertemu Huayu dan empat murid penyapu lainnya. Mereka berdiri di depan sekelompok besar murid yang menyapu dan sepertinya sedang menguliahi mereka. Jangan disangka puncak bulan hilang masih sama seperti dulu. Kamu cukup beruntung bisa ditugaskan di puncak bulan hilang. Kalau aku tahu siapa yang berani melakukan trik kotor di puncak bulan hilang dan perlakukan tempat ini sebagai olahurusan luar negeri, bahkan Huang Tong tidak akan bisa menyelamatkanmu. Huayu berkata dengan dingin. Apakah kalian semua mendengar apa yang dikatakan kakak senior Huayu? Kata empat orang lainnya. Dengarkan. 20 hingga 30 murid berteriak dengan semangat. Karena semakin banyak murid di puncak bulan hilang, permintaan akan lebih banyak murid meningkat secara alami. Begitu balai luar negeri menerima kabar tersebut, mereka segera mengirimkan 30 murid penyapu. Jika itu terjadi di masa lalu, jika puncak bulan hilang menginginkan lebih banyak murid yang menyapu, Huang Tong pasti punya banyak alasan untuk menolak. 4. Apa yang kamu lihat? Kakak senior Ning sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Tentu saja kita akan bisa melihatnya setelah beberapa saat. Ketika Huayu melihat murid-murid yang sedang diceramahinya tiba-tiba menjulurkan leher mereka, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Ning, kakak senior Ning. Ekspresi ke-30 murid baru tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Kakak senior Ning. Saat itulah Huayu bereaksi. Melihat Ningki sudah berjalan di belakangnya, dia segera membungkuk hormat. Pikiran Ningki bergerak sedikit. Setelah budidaya pintu tertutup ini, dia menemukan bahwa dia memiliki puluhan ribu dupa di dunia abadi. Tidak mungkin bagi murid sekte dalam dan luar dari sekte Suanjian untuk percaya pada Ningki karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Puluhan ribu dupa ini mungkin berasal dari murid-murid sekte Suanjian. Apakah puncak bulan hilang membutuhkan begitu banyak orang sekarang? Ningki berkata sambil tertawa. Satu demi satu, tatapan pemujaan, rasa hormat, kegembiraan, dan keterkejutan mendarat di tubuh Ningki. Tanpa kecuali, 30 murid yang sedang menyapu lantai adalah milik pengikut Ningki, karena Ningki dapat melihat bekas dupa yang jelas di tubuh mereka. Omong-omong, masalah ini adalah hal yang biasa. Ningki membawa identitas murid penyapu, menekan murid sekte dalam dan luar, serta murid penerus, dan bahkan bertukar satu gerakan dengan leluhur Suanjian tanpa mati. Yang paling penting adalah Ningki telah menolak posisi murid penerus, dan masih menjadi muridnya. Berita ini telah menyebar di sekte Suanjian selama bertahun-tahun, dan menyebar semakin luas. Selain itu, beberapa murid penyapu telah dengan jelas merasakan bahwa murid sekte luar yang telah menindas mereka sebelumnya telah banyak menahan diri, yang memungkinkan mereka untuk secara bertahap memuja Ningki dari awal, dan kemudian, memperlakukan Ningki sebagai leluhur mereka. Singkatnya, leluhur penyapu. Tentu saja, ini adalah apa yang para murid sebut sebagai Ningki secara pribadi, dan mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Jika tidak, judul seperti ini akan dengan mudah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sesederhana itu, Ningki memiliki puluhan ribu pengikut di sekte Suanjian. Saudara senior Ning, Anda tidak tahu, tetapi jumlah saudara laki-laki dan perempuan senior di puncak bulan hilang kita meningkat. Ada tiga hingga empat ratus dari mereka, dan tiga puluh atau lebih murid penyapu mungkin tidak cukup di masa depan. Huayu tertawa. Ningki mengangguk. Memang benar, dia bisa merasakan bahwa energi roh di puncak bulan hilang beberapa kali lebih kuat daripada sebelum dia melakukan budidaya pintu tertutup. Pada tingkat perkembangan ini, dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun, puncak bulan hilang akan terlahir kembali. Saudara muda Ning, kamu sudah keluar dari pengasingan. Cepat dan daftar dengan saya. Hari ini adalah hari terakhir. Sesosok menerobos udara dan tiba, Ying Zheng Xuan melihat Ningki secara kebetulan berdiri di samping Huayu dan menghela nafas lega. Dia baru saja bergegas kembali ke Sekte Suanjian karena sesuatu, dan takut Ningki akan melupakan waktu kompetisi klan. Jika tidak, kompetisi klan berikutnya akan diadakan lima puluh tahun kemudian. Ying Zheng Xuan memang sangat cemas, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Dia menarik lengan Ningki dan terbang menuju puncak utama. Ketika Huayu dan murid lainnya melihat pemandangan ini, mereka saling memandang dengan ekspresi aneh. Pada akhirnya, sedikit senyuman licik muncul di wajah mereka. Apakah menurutmu mungkin kakak senior Ning dan kakak senior Ying? Apakah ini sesuatu yang sedang kita bicarakan? Keluar dari sini. Huayu segera memadamkan gosip sekelompok orang ini. Ketika Ningki dan Ying Zheng Xuan bergegas menuju puncak utama, mereka bertemu banyak dewa surga di jalan. Mereka sepertinya adalah pemimpin dari berbagai puncak atau tetua. Ketika mereka melihat Ningki dan Ying Zheng Xuan, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Karena identitas mereka, mereka tidak mau merendahkan diri untuk berbicara dengan mereka berdua. Dia berhenti sejenak, lalu mempercepat dan mempercepat. 2315 Ini adalah, aura manusia abadi yang sempurna. Bagaimana ini bisa terjadi? Ying Zheng Xuan memandang Ningki dengan tidak percaya. Berapa tahun telah berlalu sejak dia berada pada tahap awal manusia abadi menuju manusia abadi yang sempurna? Jika dihitung secara kasar, baru sekitar 20 tahun sejak Ningki memasuki Sekte Suan Jian dan ditugaskan ke puncak bulan hilang, bukan? 20 tahun mungkin merupakan waktu yang dibutuhkan oleh Dewa Bumi untuk mengasingkan diri, atau bagi makhluk abadi untuk tidur. Tetapi, Saudara muda Ning hanya menggunakan waktu 20 tahun untuk menerobos dari tahap awal manusia abadi ke manusia abadi yang sempurna. Mungkinkah tebakan orang-orang itu benar, dan kultifasi asli junior brother Ning sangat tinggi? Ying Zheng Xuan merasa inilah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan keraguan di hatinya. Saudara muda Ning, kamu dulunya adalah seorang earth immortal. Kata Ying Zheng Xuan dengan ekspresi serius. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ying Zheng Xuan berpikir bahwa dia telah menebak dengan benar dan menghela nafas lega. Jika tidak, dari tahap awal manusia abadi hingga manusia abadi yang sempurna dalam 20 tahun, bakat semacam ini terlalu mengerikan. Bahkan jika Ningki ada di sisinya, dia masih merasa takut. Puncak utama Ketika Ningki dan Ying Zheng Xuan tiba di tempat pendaftaran, suasana sudah sangat ramai. Titik pendaftaran didirikan di alun-alun di depan aulah utama. Ningki melihat Ye Tian, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Ye Rulong atau Jiang Kun. Jelas sekali bahwa Dewa Emas ini tidak akan datang secara pribadi. Dia di sini juga. Dia satu-satunya dari puncak bulan hilang yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Hanya dia saja mungkin cukup, kan? Tampaknya puncak bulan hilang pasti bisa mendapatkan pembuluh darah roh hidup kali ini. Banyak tatapan rumit tertuju pada Ningki. Zhao Tong, yang bertanggung jawab atas pendaftaran, memiliki ekspresi yang lebih rumit. Karena budidayanya paling rendah dan dia adalah murid termuda di antara murid langsung, dia tidak hanya bertanggung jawab atas pendaftaran, tetapi ada juga banyak hal terkait kompetisi sekte yang harus diurus oleh Zhao Tong. Menurut Pei Yong, inilah yang harus dilakukan adik laki-lakinya. Ningki juga melihat Zhao Tong, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, tetapi Zhao Tong secara bertahap mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia tidak melihat Ningki. Seperti yang diharapkan, hati seseorang muda berubah karena lingkungan. Ningki menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak peduli dengan perubahan Zhao Tong, karena bagi Ningki, Zhao Tong hanyalah seorang pejalan kaki dalam hidupnya, atau mungkin dia bahkan tidak dapat dianggap sebagai seorang pejalan kaki. Jika bukan karena Wen Seng dan Wen Qing ingin datang ke sekte Suanjian, Ningki dan Zhao Tong pasti sudah lama berpisah. Di belakang Yetian berdiri lebih dari selusin dewa bumi. Di antara mereka, ada beberapa wajah yang familiar, seperti Jiujian, kakak keempat, kakak kelima. Ketika mereka melihat Ningki, mereka tanpa sadar menundukkan kepala. Kemudian, mereka segera menyadari bahwa ini sepertinya tidak benar. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan menatap Ningki dengan tatapan yang mengatakan, Aku tidak takut padamu. Li Zhang Tong, Yan Fei Wu dan Yang Xiaolong, tiga murid sekte dalam dari puncak eliksir, mengikuti penatua tahap abadi surga ke sini untuk mendaftar. Saat mereka selesai mendaftar, mereka berbalik dan melihat Ningki. Ekspresi mereka sedikit berubah sementara saudara senior dan junior lainnya menatap Ningki dengan marah. Dia benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte kali ini. Yuanlong dan Su Changsin berdiri berdampingan di kejauhan. Sama seperti Li Zhang Tong dan yang lainnya, mereka dipimpin oleh penatua tahap abadi surga ke puncak utama untuk mendaftar ke kompetisi besar sekte. Kakak senior Yuanlong, murid yang menyapu lantai itu adalah Ningbei Xuan, kan? Seseorang mengirim transmisi suara ke Yuanlong. Ya, Yuanlong menganggup tanpa ekspresi. Dia akan mengingat penghinaan ini selama sisa hidupnya. Sekarang baru beberapa tahun berlalu, dia melihat musuhnya Ningki lagi. Yuanlong merasa sedikit rumit. Dia ingin pergi, tapi dia juga berharap beberapa orang dari puncak utama akan keluar dan memberi pelajaran pada Ningki. Lagi pula, Ningki pernah menggantungkan murid sebenarnya dari puncak utama, Heze, di puncak kurangnya bulan agar orang-orang bisa kagumi. Zengxuan, bukankah penatua Ying membawa kalian ke sini secara pribadi kali ini? Seorang wanita berpakaian ungu berjalan di depan Ying Zengxuan dan tersenyum. Wanita ini memancarkan aura Heaven Immortal Stage, dan itu mirip dengan milik Ye Tian. Dia bukanlah seseorang yang baru saja memasuki tahap surga abadi. Ningki melirik atributnya. Nama wanita ini adalah Ziyi, dan dia adalah pemimpin puncak-puncak bambu ungu sekte Suanjian. Dia adalah surga abadi tahap akhir. Pemimpin puncak Si, kakek merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, jadi kami berdua berkumpul. Ying Zengxuan mengerutkan kening dan berkata, Zengxuan, jangan bilang kamu berencana untuk berpartisipasi secara pribadi dalam kompetisi sekte. Tiba-tiba, surga abadi berjalan mendekat. Surga abadi ini sangat berotot. Ningki meliriknya dan ekspresinya berubah. Orang ini berasal dari puncak Dajiang, dan namanya adalah Salang. Dia adalah surga abadi tingkat menengah, dan tingkat budidayanya lebih rendah dari Ziyi dan Ye Tian. Di belakangnya berdiri beberapa kenalan Ningki. Yuan Long dan Su Zhang Xin. Ekspresi Ying Zengxuan berubah. Karena dia belajar alkimia, budidayanya mengalami stagnasi. Hingga saat ini, dia baru berada pada tahap awal Earth Immortal. Meskipun dia telah mempelajari beberapa seni abadi yang kuat yang ditinggalkan ayahnya di puncak kekurangan bulan, kekuatan tempurnya tidak menonjol di antara para murid sekte dalam. Kali ini, kompetisi sekte. Kata-kata Salang mungkin memiliki makna tersembunyi. Saudara muda Ning, ayo mendaftar. Ying Zengxuan mengabaikan Salang dan menarik Ningki ke arah Zao Tong. Selama mereka mendaftar, tidak masalah trik apapun yang dilakukan Salang. Tidak banyak fena spiritual hidup kali ini, tapi puncak kurangnya bulan mengambil satu. Ini sangat tidak adil. Tidak ada cara lain. Kekuatan tempur Ningbaixuan itu luar biasa. Jika kita tidak mengajari murid kita, tidak ada murid kita yang bisa menandinginya. Puncak kurangnya bulan benar-benar beruntung kali ini. Para pemimpin puncak berdiskusi secara diam-diam, dan kata-kata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tunggu. Salang tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan menghalangi jalan Ying Zengxuan dan Ningki. Dia memandang Ningki dengan senyum tipis dan berkata, Saudari Junior Zengxuan, apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami? Ini adalah Ningbaixuan yang oleh para murid penyapu disebut sebagai leluhur mereka, bukan? Dia memang orang yang bermartabat. Tidak heran dia adalah murid yang hebat. He he. Tawa kecil datang dari segala arah. Ada yang baik hati, ada pula yang sinis. Bagaimana masalah di antara para murid penyapu bisa disembunyikan dari orang banyak? Mereka berpikir bahwa mereka bersikap tertutup dan tidak pernah menyebut Ningki seperti itu di depan murid luar. Mereka tidak tahu bahwa saat gelar ini muncul, para pemimpin puncak dan tetua telah menerima berita tersebut. Penatua salang akan membela kita. Yuan Long dan Su Zhang Xin saling berpandangan dengan heran. Bahkan Sembilan Pedang dan Li Zhang Tong, yang berdiri di belakang Ye Tian, menatap salang dengan antisipasi di mata mereka. Penatua salang, apa yang ingin Anda katakan? Langsung saja ke intinya. Ying Zengxuan berkata dengan tenang. Zengxuan, kenapa kamu masih pemarah? Seperti ini, Zengxuan ingin dia mendaftar untuk kompetisi sekte. Salang berkata sambil tersenyum. Terus, Ying Zengxuan mendengus. Kultivasinya mungkin rendah, tetapi dia adalah putri seorang dewa emas. Penatua Ying masih ada, jadi dia tidak perlu berhadapan dengan dewa langit seperti salang. 2316. Ketika semua orang mendengar kata-kata salang, mereka segera memahami sesuatu, dan banyak pemimpin puncak segera membuka mulut untuk menyetujuinya. Itu benar. Sejak berdirinya Sekte Suan Jian, setiap kompetisi sekte adalah kompetisi antara murid sekte luar, murid sekte dalam, dan bahkan murid sejati. Namun, tidak pernah ada murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya pada tahap awal tahap surga abadi. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan selusin murid sekte dalam yang berdiri di belakangnya memiliki aura yang lebih rendah daripada Li Zhang Tong dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa dalam kompetisi sekte ini, mereka dapat dianggap sebagai sahabat, dan tidak memiliki banyak peluang untuk masuk ke sepuluh besar. Omong-omong, murid yang menyapu lantai tidak dianggap sebagai murid sekte Suan Jian kita. Paling-paling, mereka hanyalah pelayan. Di dunia manusia, bagaimana pelayan bisa bertarung di panggung yang sama dengan tuannya? Itu sebuah pelanggaran. Orang lain angkat bicara. Itu masuk akal. Separuh dari pemimpin puncak dan tetua yang hadir angkat bicara setuju. Wajah Ying Zheng Xuan segera berubah pucat saat dia menatap salang dengan dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menggunakan alasan seperti itu untuk menghentikan Ningki berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Sudut mulut salang melengkung, matanya menunjukkan sedikit rasa puas diri, dan berkata dengan sedikit ejekan, «Seng Xuan, kalian harus kembali ke puncak bulan hilang, ku dengar puncak bulan hilang telah berkembang dengan baik selama ini beberapa tahun, dan murid sekte luar biasa dapat memperoleh lima pelet diokroh kelas atas tahap pertama setiap bulan. Karena Anda memiliki kekuatan seperti itu, tidak perlu bersaing dengan orang lain hanya untuk mendapatkan semangat hidup, bukan begitu. Menyesatkan Mata Ying Zheng Xuan dipenuhi dengan amarah, tetapi saat dia akan meledak, Ningki terkeke saat dia melihat ke arah salang dan berkata, «Apakah sekte Xuanjian memiliki aturan yang jelas bahwa murid penyapu tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Apakah leluhur Xuanjian secara pribadi memberitahu Anda bahwa murid penyapu bukanlah murid sekte Xuanjian?» Kemarahan di mata Ying Zheng Xuan segera menghilang, dan dia menatap Ningki dengan heran, lalu mencibir pada salang, «Adik laki-laki Ning benar, saya ingin tahu kapan Anda mulai mewakili seluruh sekte Xuanjian, dan leluhur Xuanjian. Mengapa Anda dan saya tidak pergi ke sisi leluhur dan bertanya kepadanya? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Hehe! Salang memandang Ningki dengan senyuman palsu, lalu pandangannya tertuju pada Ying Zheng Xuan, Jika sekte tersebut memiliki aturan seperti itu, maka secara alami kita harus memeriksanya, tetapi sekte Xuanjian kita telah berdiri begitu lama, beberapa aturannya sudah sangat tua, dan kita perlu meluangkan waktu untuk memeriksanya, saya rasa kita tidak akan dapat menemukannya hari ini, bagaimana dengan kalian? Bagaimana kalau kita kembali besok? Sharon cukup teduh. Ketika dia masih menjadi murid batin seperti kita, metodenya sudah sangat jahat dan kejam. Kemudian, dia naik ke paha kakak tertua Jiangkun, dan metodenya menjadi lurus. Karena perlindungan kakak senior Jiangkun, dia tidak melakukannya. Tidak perlu menggunakan plot dan skema licik apapun. Hanya saja saya tidak menyangka bertahun-tahun akan berlalu. Tapi temperamennya masih sama, hehe. Beberapa tatapan mengejek tertuju pada Sharon. Tidak semua pemimpin puncak dan tetua yang hadir menargetkan puncak bulan hilang, Ying Zheng Xuan, dan Ningki. Beberapa dari mereka meremehkan melakukan hal seperti itu dan tidak peduli apakah Ningki akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte atau tidak. Namun, mereka dihalangi oleh puncak daji yang di belakang Sharon, jadi mereka tidak berencana untuk mengatakan sepatah kata pun yang adil. Dia hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Hari ini adalah hari terakhir masa pendaftaran. Salang jelas bermaksud untuk menunda pendaftaran selama satu hari agar puncak bulan hilang tidak bisa menghadiri pertemuan besar akademi. Ekspresi Ying Zheng Xuan berubah. Meskipun kata-kata salang terdengar tidak masuk akal, dia tidak bisa membantahnya. Yang terpenting, tingkat kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya. Sedikit, logika, saja sudah cukup untuk membuatnya merasa tidak bisa bergerak sedikitpun. Apakah dia benar-benar harus menyerah pada turnamen sekte ini? Apakah kamu percaya bahwa... Ningki berkata perlahan. Percaya apa? Sharon memandang Ningki dengan mengejek. Saya bisa menjadi murid sejati. Hari ini... Ningki berkata sambil tersenyum, memandang salang dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi semua orang yang hadir langsung menjadi sangat aneh, terutama Zhao Tong yang memperhatikan dengan dingin dari samping. Kata-kata Ningki menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi penerus hanya karena kamu mau? Kamu sudah menolak leluhur lama saat itu. Salang memaksakan senyum. Namun, kata-katanya tidak terdengar percaya diri seperti sebelumnya. Hatinya dipenuhi keraguan. Jika dia memaksa Ningki menjadi penerus karena masalah hari ini, itu pasti bukan hal yang baik untuk puncak dajiang di masa depan. Beberapa waktu lalu, dia sempat berdiskusi dengan yang lain tentang penolakan Ningki menjadi penerus. Semua orang memperlakukan Ningki sebagai orang bodoh, pemarah, yang menolak mengambil posisi penerus hanya untuk menyelamatkan muka. Namun, leluhur lama tidak mengatakan apapun setelah itu. Menurut pendapat semua orang, itu adalah kemurahan hati leluhur. Dia tidak ingin berdebat dengan murid rendahan. Li Changtong, Yanfei Wu, Yang Xiaolong, Yuanlong, Su Changsin, Jiu Jian, dan murid batin luar biasa lainnya semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka setelah mendengar kata-kata Ningki. Ada kebencian, kemarahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Kamu tidak percaya padaku. Mengapa Anda tidak mencobanya? Ningki berkata sambil tersenyum. Huff, masih ada yang harusku lakukan. Saya tidak punya waktu untuk ngobrol dengan murid penyapu seperti Anda. Salang melambaikan tangannya dan terbang menjauh. Yuanlong dan yang lainnya tertegun selama tiga tarikan napas penuh sebelum mereka bereaksi. Mereka mengikuti Salang dan meninggalkan puncak utama. Ketika mereka pergi, mereka memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Kakak senior, daftar. Ningki tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Oh ya. Ying Zheng Xuan tersadar dari lamunannya dan menarik Ningki ke arah Zhao Tong. Di bawah pengawasan penonton, mereka berhasil mendaftar. Ketika Ying Zheng Xuan menerima token untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte, sebuah token giok, suasana hatinya menjadi cerah dan senyuman muncul di wajahnya. Token giok ini sangat penting. Itu mewakili vena spiritual yang hidup. Setelah menerima token giok, Ningki meninggalkan puncak utama bersama Ying Zheng Xuan. Dia tidak berbicara sama sekali dengan Zhao Tong. Zhao Tong melihat sosok Ningki yang pergi dengan ekspresi jelek. Tinjunya yang tersembunyi di balik lengan bajunya terkepal begitu erat hingga berubah menjadi putih. Salang mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Dia lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Haha. Seseorang tertawa dengan gembira. Banyak orang yang tenggelam dalam pikirannya. Mereka sepertinya menebak kemungkinan apa yang dikatakan Ningki. Akankah leluhur lama benar-benar menerimanya sebagai penerus untuk kedua kalinya? 2.317 Wow, ini puncak utamanya. Energi abadi di sini ratusan kali lebih padat daripada puncak bulan hilang kita. Menghirup nafas di sini setara dengan berkultivasi selama beberapa hari. Seru seorang murid Missing Moon Peak. Antrian di Missing Moon Peak sangat panjang. Kali ini, ratusan murid dari puncak bulan hilang pada dasarnya telah datang. Bukan hanya puncak bulan hilang, tapi juga puncak lainnya. Lagipula, jarang sekali mereka pergi ke puncak utama. Setiap kali kompetisi sekte berlangsung, itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Selama bulan ini, mereka bisa bercocok tanam di puncak utama. Baiklah, ini bisa dianggap sebagai peluang kecil. Ini semua berkat kakak senior Ning yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini sehingga kita memiliki kesempatan untuk mencapai puncak utama. Saya mendengar bahwa jika kita berada di peringkat 10 besar, kita akan bisa mendapatkan semangat yang hidup. Di dalam di masa depan, energi abadi puncak bulan hilang kita akan menjadi lebih padat. Hei Hei, dengan kekuatan bertarung kakak senior Ning, 10 besar dijamin. Di depan kelompok, Ning Ki dan Ying Zheng Xuan berjalan berdampingan. Fan Zheng, Hua Yu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Selain murid sekte dalam dan luar, kompetisi sekte juga memungkinkan murid-murid menyapu untuk menonton pertempuran. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak murid penyapu bisa tinggal di sekte Pedang Mistik sepanjang tahun. Bagi mereka, bisa berkultivasi di puncak utama selama sebulan selama kompetisi sekte setara dengan sejumlah uang tambahan. Ketika murid-murid dari puncak terdekat melihat orang-orang dari puncak bulan hilang, tatapan mereka semua tertuju pada Ning Ki. Ada pengawasan, keingin tahuan, ketidakpedulian, dan pemujaan. Itu Ning Bei Xuan. Hei Hei, ku dengar dia menolak niat baik patriark dan menjadi murid besar. Dia terlihat sangat biasa. Apakah dia benar-benar kuat? Mungkinkah Penatua Ying melakukan sesuatu di balik layar? Lagi pula, setiap kali dia bergerak, dia sepertinya berada di puncak bulan hilang. Apakah dia kuat atau tidak, kita akan mengetahuinya di turnamen besar sekte ini. Anda dan saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Bos Ying, Anda tidak dapat memainkan trik apapun selama turnamen besar sekte, kan? Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar. Leluhur. Saya berharap kali ini, leluhur dapat bersinar dan memenangkan kejayaan bagi kita para murid besar. Tidak peduli dari puncak mana mereka berasal, bahkan jika mereka berasal dari puncak matahari emas, puncak dan, atau puncak sungai besar yang memiliki dendam dengan puncak bulan hilang, mereka semua memiliki sikap yang sama terhadap Ning Ki, beribadah. Status murid penyapu di sekte suanjian selalu sangat rendah, sangat rendah sehingga seperti yang dipikirkan orang lain, hanya seorang pelayan, bukan murid. Lagi pula, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi, dan tidak dapat memperoleh poin kontribusi. Tapi sejak Ning Ki muncul entah dari mana, status murid penyapu masih sangat rendah. Namun, seringkali, mereka dapat merasakan bahwa sikap murid sekte luar terhadap mereka telah sedikit meningkat. Ini cukup bagi mereka untuk menganggap Ning Ki sebagai leluhur mereka. Terutama ketika Ning Ki menolak posisi murid penerus dan masih memilih untuk menjadi murid penyapu, pemikiran seperti ini langsung meluas di antara murid penyapu sekte suanjian. Dari 99 puncak, kecuali beberapa puncak yang belum tiba, sisanya harusnya ada di sini. Ying Zheng Xuan mengalihkan pandangannya. Ketika tiba waktunya untuk mendaftar, Ye Rulong, Jiang Kun dan yang lainnya tidak muncul, tetapi ketika kompetisi sekte secara resmi dimulai, tidak hanya mereka berdua datang, keberadaan tahap keabadian emas lainnya seperti Namong dan Murong juga muncul satu. Dengan satu. Tiba-tiba, semua orang sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepala untuk melihat ke arah cakrawala. Satu demi satu sosok menerobos udara dan mendarat di depan semua orang. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya 3 sampai 400 orang. Namun pakaian mereka semua berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah murid sekte suanjian. Eh, aku tidak dengar sekte lain diundang untuk menonton kompetisi kali ini. Mungkin karena beritanya belum diturunkan. Lihat leluhur Ye dan yang lainnya, mereka seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Ye Rulong, Jiang Kun dan yang lainnya sudah naik untuk menyambut mereka dengan senyuman. Ningki mengalihkan pandangannya ke ratusan orang dan menemukan bahwa budidaya terendah adalah dewa duniawi, sedangkan yang tertinggi adalah dewa emas. Ada total sembilan dewa emas dan panel atribut menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte yang berbeda. Eh, sekolah Yuqing. Ekspresi Ningki berubah, sekolah Yuqing juga mengirim orang untuk menonton kompetisi sekte-sekte suanjian. Namun, ketika Ningki melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ratusan orang ini hanya berasal dari delapan sekte, dan dewa emas sekolah Yuqing datang sendirian. Pada saat ini, Ye Rulong dan yang lainnya berjalan di depan dewa emas sekolah Yuqing dan menyambutnya dengan senyuman. Ningki memperhatikan bahwa Ye Rulong, yang selalu dingin dan sombong, memiliki sedikit sanjungan dalam senyumannya ketika menghadapi dewa emas sekolah Yuqing. Murid sekte suanjian lainnya tampaknya tidak mengenali asal-muasal dewa emas sekolah Yuqing, jadi mereka hanya dengan penasaran mengukur murid dari sekte lain. Mereka juga menilai murid sekte suanjian, dan kedua belah pihak saling memeriksa. Saudara Kong, ayo pergi. Jika leluhur tahu bahwa kamu ada di sini hari ini, dia pasti akan sangat senang. Setelah berbahasa basis sebentar, Ye Rulong tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Golden Immortal Sekolah Yuqing, yang dipanggil Broter Kong, tersenyum dan mengangguk. Bersama dengan delapan dewa emas lainnya, mereka membawa ratusan jenius dari berbagai sekte dan pergi bersama Ye Rulong dan yang lainnya. Dari awal hingga akhir, dewa emas ini belum pernah melihat penguasa puncak gunung lainnya. Kerumunan menyaksikan mereka pergi, dan kemudian terjadilah diskusi yang memanas. Banyak orang jenius dari pegunungan mengungkapkan sedikit semangat juang yang tinggi di mata mereka. Karena ada sekte lain yang menonton kali ini, mereka harus mengeluarkan kartu truf terkuat mereka dan tidak mempermalukan diri mereka sendiri. Apakah kamu mengenali beberapa sekte? Sepertinya saya hanya mengenali lima di antaranya. Biar saya hitung, General Feng Yun, Sekte Matahari yang Mendalam, Sekte Empat Arah, Sekte Kejujuran, Sekte Penghancur Gunung, Hem, saya hanya mengenali lima sekte ini. Tiga sekte lainnya tampaknya cukup jauh dari sekte Suanjian kita, bukan? Saya bodoh, tapi lima sekte ini akan datang ke sekte Suanjian kami untuk menonton turnamen sekte kali ini, yang sungguh mengejutkan. Mereka yang datang sebelumnya semuanya adalah pengikut sekte Suanjian kami. Mungkin menonton turnamen sekte sedang dalam proses, seharusnya ada masalah lain. Aku ingat sekarang, tiga sekte lainnya bukan dari Ying Zukami, mereka adalah Sekte Bulan Bintang, Sekte Naga Patah, dan Sekte Guntur Merah dari negara bagian Fenglin. Maka mereka pasti tidak ada di sini untuk menonton turnamen sekte-sekte Suanjian kita. Kakak senior, ada apa? Apakah ada yang salah? Melihat Ying Zheng Xuan sedang berpikir keras, Ningki bertanya sambil tersenyum tipis. Ying Zheng Xuan menganggupkan kepalanya, lima sekte lainnya mudah untuk dibicarakan, karena mereka semua ada di Ying Zukita, wajar bagi mereka untuk datang ke Sekte Suanjian untuk menonton turnamen sekte. Di masa lalu, Sekte Suanjian kita juga akan melakukannya mintalah nenek moyang Golden Immortal membawa kejeniusan mereka ke sekte lain untuk berinteraksi, dan kami kadang-kadang menonton turnamen sekte mereka. Namun, Sekte Bulan Bintang, Sekte Naga Patah, dan Sekte Guntur Merah semuanya adalah sekte dari negara bagian Fenglin. Negara bagian Fenglin sangat jauh dari Ying Zukita, dan dibutuhkan setidaknya 100 tahun bagi mereka untuk melakukan perjalanan khusus ke sini. Mungkin kita bertemu di tengah jalan. Bagaimanapun, kali ini tidak akan mempengaruhi kompetisi. Kakak senior, jangan khawatir. Ningki menghiburnya sambil tersenyum. 2318. Ningki dan yang lainnya tiba di kursi milik Puncak Bulan Hilang. Setelah semua orang duduk, mereka menemukan masih banyak kursi kosong di belakang mereka. Bisa dibayangkan bahwa para murid dari Puncak Bulan Hilang sudah menempati semua kursi kosong ini sejak lama. Berbeda dengan Puncak Bulan Hilang, kursi di puncak lainnya sudah terisi penuh. Puncaknya agak kumuh. Dewa Emas dari Sekte Jerni Giyok sedang duduk di titik tertinggi lembah bersama Ye Rulong dan yang lainnya. Itu adalah tebing batu alami yang memanjang. Dari sana, mereka bisa melihat keseluruhan lembah. Mungkin kebetulan, atau mungkin memang susunan aslinya, namun di sisi kiri dan kanan Puncak Bulan Hilang terdapat Puncak Matahari Emas, dan di sisi lain terdapat Puncak Sungai Besar. Para murid dari dua puncak menatap dingin ke arah orang-orang dari Puncak Bulan Hilang. Namun, ketika pandangan mereka tertuju pada Ningki, mereka menahan diri. Ye Tian dan Salang saling bertukar pandang. Ye Tian membuang muka tanpa ekspresi, tapi Salang dengan santai melirik Ningki dan Ying Zheng Xuan. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Apakah itu Ningbaixuan? Ya, ku dengar dia sekarang dipuja oleh para murid penyapu sebagai leluhur mereka. Dia benar-benar murid penyapu nomor satu. Of, nadamu terdengar sangat menghina. Dia bahkan bisa menekan murid sejati, Heze. Saya pikir gelar ini memang pantas didapatkan. Saat ini, dia adalah murid yang menyapu lantai. Mungkin besok dia akan menjadi murid sejati. Sepertinya kamu tidak mengenalnya. Mengapa Anda berbicara mewakili dia? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Pakaian Ningki terlalu mencolok. Dia mengenakan jubah hijau dan duduk di samping Ying Zheng Xuan. Beberapa murid sekte Xuan Jian yang belum pernah melihat Ningki sebelumnya juga dapat menemukan Ningki pada saat pertama, dengan rasa ingin tahu mengukurnya dan saling berbisik. Di antara kelompok murid Golden Sun Peak, ada lebih dari selusin yang bergabung dari Missing Moon Peak. Dipimpin oleh Liu He dan Bai Jing, mereka diam-diam menilai Ningki. Mata Liu He dan Bai Jing dipenuhi kebencian. Terakhir kali, mereka digantung di puncak bulan hilang oleh Ningki selama bertahun-tahun. Meskipun mereka kemudian diselamatkan oleh leluhur Xuan Jian dan memasuki puncak matahari emas sesuai keinginan mereka, mereka masih sangat membenci Ningki. Namun, kebencian ini agak tidak berdaya karena mereka tidak punya cara untuk membalas dendam dan tidak bisa mengalahkan Ningki. Keduanya bukanlah jenius yang tiada taraf, dan mereka tidak memiliki pendukung yang kuat. Kakak Senior Liu, menurutmu apakah murid sejati akan berpartisipasi kali ini? Bai Jing tiba-tiba mengirimkan suaranya. Saya kira demikian. Liu dia sangat percaya diri. Oh, apa maksudmu? Bai Jing agak terkejut. Ningbei Xuan sangat kuat dan sombong. Saya khawatir dia tidak akan menyerah seperti kakak laki-laki lainnya. Jika murid inti tidak keluar dan menekannya, tempat pertama kompetisi akan jatuh ke tangan puncak bulan hilang. Puncak utama tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Apalagi hasilnya kali ini. Itu pasti warisan dari surga abadi. Sudut mulut Liu He menyeringai. Itu bagus. Mata Bai Jing menunjukkan sedikit antisipasi. Sembilan pedang, dan kalian semua, jika bertemu bocah ini, menyerahlah. Suara Ye Tian terdengar di telinga sembilan pedang dan yang lainnya. Jiujian mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia melihat Ye Tian bersama yang lain. Ye Tian tanpa ekspresi. Dia tidak melihat ke arah sembilan pedang dan yang lainnya, tapi bibirnya bergerak sedikit. Karena kamu bukan tandingannya, tidak perlu memprovokasi dia. Pertahankan kekuatanmu. Lawan kita kali ini bukan hanya puncak bulan hilang. Sedangkan untuk puncak bulan hilang, tidak perlu mempedulikannya. Jiujian dan yang lainnya tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Ye Tian. Ye Tian takut mereka akan menderita luka berat di tangan Ningki, yang akan mempengaruhi sisa kompetisi. Faktanya, puncak gunung lainnya juga sama. 90 persen murid sekte dalam dan luar yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte telah diperingatkan berulang kali untuk menyerah jika mereka bertemu Ningki. Mereka berencana untuk mengirim puncak bulan hilang langsung ke 10 besar, dan memperlakukannya sebagai penyerahan tempat ke puncak bulan hilang. Fakta telah membuktikan bahwa Ningki mampu menekan murid sejati seperti Heze. Murid sekte dalam terkuat di pegunungan ini jelas bukan tandingan Ningki. Mengetahui bahwa mereka akan kalah, tidak perlu menyanyiakan kekuatan mereka. Berat Kong, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungi lelaki tua ini kali ini? Sebuah suara nyaring terdengar. Apakah itu Master Puncak, Tetua, atau murid biasa sekte Suanjian? Setelah mendengar suara ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Seorang lelaki tua menginjak awan dan langsung sampai di atas kepala semua orang. Salam, pemimpin sekte. Semua orang berdiri dan membungkuk. Baiklah, baiklah, duduklah. Orang tua pedang misterius itu terkekeh dan melambaikan tangannya. Tatapannya menyapu kerumunan dan berhenti pada Ningki sejenak. Yang lain sepertinya tidak menyadarinya, tapi Ningki menyadarinya. Kongwen menyapa pedang misterius senior. Dewa emas dari sekte Yuqing berdiri dan membungkuk dengan ekspresi hormat. Meskipun sekte Yuqing tempat dia berasal jauh lebih kuat daripada sekte Suanjian, hanya ada tiga dewa emas sempurna di sekte tersebut. Dapat dikatakan bahwa pada tingkat ini, selama leluhur lama sekte Yuqing, seorang dewa abadi, tidak muncul. Dewa emas yang sempurna adalah kekuatan terkuat di planet leluhur. Mengapa kamu begitu serius? Datanglah ke sekte Suanjian saya, kamu adalah tamu. Duduklah. Orang tua pedang misterius itu tertawa kecil ketika dia duduk di kursi utama dan melambaikan tangannya ke arah Kongwen. Melihat itu, Kongwen duduk bersama yang lainnya. Para murid dari delapan sekte lainnya diam-diam memandangi lelaki tua pedang misterius itu dengan kagum. Melihat orang tua mereka berbicara dan tertawa dengan lelaki tua pedang misterius, mereka diam-diam merasa iri, tidak tahu kapan mereka bisa mencapai level ini. Kalian telah mengambil banyak bibit bagus selama bertahun-tahun. Bawa semuanya ke sini agar saya dapat melihatnya. Orang tua pedang misterius itu terkekeh. Keluar dan sapa pedang misterius senior. Delapan dewa emas tertawa. Segera, delapan sosok keluar dari kelompok murid yang mereka bawa dan berdiri di depan lelaki tua pedang misterius itu, menatapnya dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Pada saat yang sama, ratusan ribu murid sekte Suanjian dapat melihat sedikit rasa bangga di wajah mereka. Kedelapan dari mereka adalah dewa bumi yang sempurna, dan fakta bahwa mereka bisa mengikuti lelaki tua dewa emas berarti bahwa mereka kemungkinan besar adalah murid sejati dari sekte mereka masing-masing. Salah satunya berpakaian paling mewah, seperti seorang pangeran di dunia sekuler. Dia mengenakan mahkota ungu kemasan dan jubah naga emas pucat. Dilihat dari auranya, baik mahkota maupun jubah naga setidaknya merupakan artefak abadi tingkat tinggi. Hem, lumayan, lumayan. Kamu penuh energi. Anak kecil, aura nagamu sangat kental. Apakah kamu dari keluarga kerajaan Provinsi Fenglin? Lelaki tua pedang misterius itu mengangguk sambil tersenyum, dan pandangannya akhirnya tertuju pada pemuda berpakaian mewah itu sambil bertanya sambil tersenyum. Banyak dari mereka yang tersentak ketika mendengar itu. Apa? Murid pavilion guntur merah itu berasal dari keluarga kerajaan Provinsi Fenglin. Ini adalah klan legendaris yang memiliki darah naga leluhur. Kekuatan mereka yang sebenarnya tidak lebih lemah dari sekte Suanjian kita, dan mereka bahkan mungkin lebih kuat. Semua sekte besar memiliki legenda keluarga kerajaan Provinsi Fenglin yang menjadi jenius tiada taraf. Saya mendengar bahwa ada banyak tetua surgawi abadi dan abadi emas di sekte Yuqing yang berasal dari keluarga kerajaan di Provinsi Fenglin. Terjadi juga keributan di puncak bulan hilang. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia mengamati keluarga kerajaan di Provinsi Fenglin. 2319 Fenglin Suangguang, kamu terlihat seperti seseorang. Siapakah Fenglin Divine Martial bagimu? Pedang Misterius Orang Tua tersenyum. Semua orang kembali kaget saat mendengar nama itu. Karena seni ilahi Phoenix Kilin berasal dari generasi yang sama dengan Pedang Mistik Orang Tua, dia adalah Dewa Emas Luo Agung dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Dia pernah bertarung melawan tiga Grand Luo sendirian, dan tidak satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun padanya. Dari pertempuran itulah pula reputasi seni ilahi Phoenix Kilin menyebar ke seluruh dunia, dan makhluk abadi di setiap benua pada dasarnya menjadi Luo Agung. Dewa dari semua benua pada dasarnya pernah mendengar tentang Fenglin Divine Martial. Mungkinkah anak ini keturunan langsung dari Fenglin Divine Martial? Kalau begitu dia harus pergi ke Jade Clearsec. Kenapa dia pergi ke Scarlet Thunder Pavilion? Mungkin bukan karena garis keturunannya, tapi dibandingkan dengan kita, bakatnya sangat bagus, sebanding dengan warisan Sekte Pedang Mistik kita. Ekspresi Fenglin Suan Guang sedikit berubah, dan dia menangkupkan tangannya. Fenglin Divine Martial adalah leluhurku. Tidak buruk, tidak buruk. Pedang misterius patua mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian memberikan beberapa kata penyemangat kepada delapan orang di depannya, yang dengan cepat mengucapkan terima kasih dan mundur ke belakang para tetua Sekte masing-masing seolah-olah mereka telah mempelajari sesuatu. Kakak Senior Pei Yong, apakah keluarga kerajaan Fenglin ini sangat kuat? Zao Tong memandang Fenglin Suan Guang dengan ekspresi rumit, dan rasa rendah diri yang tak terlihat muncul di hatinya. Baik itu budidaya atau penampilan, dia jauh lebih rendah dari pihak lain. Pei Yong mengalihkan pandangannya dari Fenglin Suan Guang dan tersenyum pada Zao Tong, keluarga kerajaan di setiap negara bagian sangat kuat. Misalnya, keluarga kerajaan Yingzhou kami juga lebih kuat dari Sekte Suanjian kami, dan keluarga kerajaan Feng negara bagian Lin berada di peringkat tiga teratas di antara keluarga kerajaan di berbagai negara bagian. Saya belum pernah melihat Fenglin Suan Guang ini sebelumnya. Saya belum pernah melihat Fenglin Suan Guang ini sebelumnya, tetapi dia pastilah seorang anak ajaib yang baru saja muncul. Dia berhenti. Adik muda Zao Tong, ada apa? Apakah Anda pikir Anda tidak bisa membandingkannya? Haha, jangan lupa kamu punya brilliant golden aptitude. Bahkan tablet pedang mistik sangat menghargaimu, bagaimana bisa leluhur tua membiarkanmu menyianyiakan hidupmu. Jangan khawatir, selama Anda tidak mati, cepat atau lambat kultivasi Anda akan mengejar Fenglin Suan Guang ini. Ketika saatnya tiba, nama Anda akan tersebar ke seluruh bintang leluhur, dan Anda akan bertarung demi Sekte Pedang Mistik kami. Terima kasih, kakak senior Pei Yong. Ekspresi Zao Tong menjadi jauh lebih baik, dan hatinya terasa sangat hangat saat dia berbicara dengan tulus kepada Pei Yong. Pada saat yang sama, tatapannya secara tidak sengaja melewati Ningki, dan dia diam-diam membandingkan Ningki dan Pei Yong di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan, dan Pei Yong jauh lebih baik daripada Ningki. Dong! Suara bel yang merdu terdengar dari jauh. Ekspresi semua orang berangsur-angsur menjadi serius, dan bisikan juga menjadi lebih pelan. Karena kompetisi Sekte akan segera dimulai. Tidak lama kemudian, dua sosok muncul di udara dan berdiri di kehampaan. Salah satunya adalah murid penerus baru, Zao Tong, dan yang lainnya adalah murid penerus yang belum pernah dilihat Ningki sebelumnya. Mereka masing-masing memegang guci kecil di tangan mereka. Semuanya, tolong serahkan token kalian. Zao Tong berkata dengan keras. Penampilannya saat ini benar-benar berbeda dari rasa rendah diri yang dia alami ketika dia berada di arena Gladiator Aliansi 9 Sekte. Ekspresinya tenang dan tenang, dan dia memiliki sikap yang berbeda. Ini dimulai. Ying Zheng Xuan sedikit bersemangat. Dia mengirim pesan telepati ke Ningki. Selanjutnya, murid Sekte dalam dan luar dari berbagai puncak akan mengambil token untuk menentukan lawan mereka. Saat dia mengatakan itu, Ying Zheng Xuan telah mengirimkan token Giyok yang dia peroleh dari pendaftaran sebelumnya. Langit sepertinya menghujani token Giyok saat mereka terbang menuju Zao Tong dan muridnya. Mata Zao Tong tiba-tiba berkilat panik, tetapi murid lainnya benar-benar tenang. Dengan lambayan tangannya, token Giyok itu diselimuti oleh cahaya kemasan dan jatuh ke dalam guci kecil di tangannya. Aku ingin tahu puncak gunung mana yang akan menjadi yang pertama bertarung. Para murid dari berbagai puncak gunung semuanya bersemangat. Hal ini terutama berlaku bagi para peserta kompetisi besar. Para murid dalam masih baik-baik saja, karena ini bukan giliran mereka untuk bertarung di awal. Namun, murid luar tidak begitu tenang. Sementara mereka bersemangat, mereka juga menoleh untuk melihat lawan terpenting mereka, diam-diam berharap mereka tidak akan bertemu dengan mereka. Di sisi lain, semua mata tertuju pada guci kecil di tangan Zao Tong dan murid penerus lainnya. Setelah beberapa saat, dua token Giyok tiba-tiba terbang keluar, salah satunya sedikit istimewa, sedikit berbeda dari token Giyok murid pengadilan luar dan murid pengadilan dalam. Puncak Matahari Emas Puncak Bulan Hilang Melihat hasil ini, semua orang tercengang pada awalnya, lalu tanpa sadar mereka melihat ke arah puncak Matahari Emas dan Ningki. Mereka tidak menyangka kompetisi besar sekte akan dimulai dengan dua musuh ini di awal. Semua orang tahu bahwa Wang Tao dari Golden Sun Peak adalah alasan mengapa Ningki membunuh seseorang. Oleh karena itu, murid-murid Golden Sun Peak sangat membenci Missing Moon Peak, sehingga mereka tidak sopan saat berbicara satu sama lain. Sekarang Golden Sun Peak harus menghadapi Missing Moon Peak di babak pertama, tidak ada yang tahu bagaimana perasaan mereka. Berbeda dari gunung lainnya, Puncak Bulan Hilang hanya menampilkan Ningki yang berpartisipasi dalam kompetisi besar. Oleh karena itu, tidak peduli murid luar mana yang dikirim oleh Golden Sun Peak, mereka hanya perlu menghadapi Ningki. Nenek moyang kita akan bertarung. Itu hebat. Saya tidak menyangka akan melihat nenek moyang kita di babak pertama. Para murid yang sedang menyapu lantai sangat bersemangat dan memandang Ningki dengan penuh harap. Ekspresi Yerulong tidak terlihat bagus, tapi Jiangkun menatapnya dengan tatapan sombong. Setelah melihat hasil ini, semua murid luar Golden Sun Peak yang telah mendaftar untuk kompetisi besar tercengang. Mereka saling memandang, tapi tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk bertarung. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya akan dipermalukan jika naik. Mereka juga ingin pamer di depan sekte lain, tetapi mereka tidak ingin dipermalukan. Saudara muda Ning, maaf merepotkanmu. Ying Zheng Xuan tersenyum pada Ningki. Tidak masalah. Ningki tersenyum tipis. Sosoknya melintas dan mendarat di tengah lembah, memandang ke arah puncak matahari emas. Tunggu. Murid langsung di samping Zhao Tong tiba-tiba angkat bicara. Dia memegang token giyok dari puncak bulan hilang dan menangkupkan tangannya ke arah leluhur pedang misterius. Leluhur, puncak bulan hilang telah mengirim seorang murid untuk menyapu lantai. Menurut aturan kompetisi, bagaimana seharusnya sekte luar menangani sekte dalam versus sekte luar, dan sekte dalam versus sekte dalam. Ya, seorang murid penyapu harus bertarung melawan murid penyapu. Benar, benar. Murid luar Golden Sun Peak tiba-tiba menamparkan paha mereka dengan sedikit kebencian di wajah mereka. Ye Tian, yang baru saja hendak mengirim seseorang keluar, meletakkan tangannya lagi dan menatap Ningki dengan senyum tipis. Murid penyapu, mengapa seorang murid besar berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte? Apakah sekte Suan Jian telah menolak sampai saat ini? Murid dari sekte Guntur Merah dan delapan sekte lainnya semuanya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Fenglin Suan Guang memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Setelah menyadari bahwa Ningki hanya berada pada tahap kesempurnaan manusia abadi, dia tidak lagi berminat untuk menonton pertempuran tersebut. Dia perlahan menutup matanya dan menyerapki abadi di puncak utama. Tujuh murid lainnya melakukan hal yang sama, seolah-olah mereka tidak ingin membuang waktu untuk berkultivasi. Salang. Ying Zheng Suan melihat ke arah puncak Dajian dan bertemu dengan tatapan mengejek salang. Dia sudah mengerti bahwa hanya ada satu murid dari Missing Moon Peak yang berpartisipasi, jadi tidak perlu mengikuti aturan sekte luar ke sekte luar dan sekte dalam ke sekte dalam. Tidak peduli siapa lawannya, mereka hanya bisa bertarung. Karena murid penerus ini telah berbicara untuk mempersulit keadaan, jelas dia telah disuap. 2320. Apa yang dimaksud dengan kakak senior penerus itu? Jangan bilang padaku bahwa kita tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Untuk sesaat, terjadi keributan di arena, namun suara ketidakpuasan dengan cepat diredam. Karena mereka hanyalah murid yang menyapu lantai, para tetua dari berbagai puncak memelototi mereka, dan mereka segera tidak berani berbicara lagi. Pedang misterius senior, itu adalah puncak bulan hilang yang dipimpin oleh saudara Ying saat itu, kan? Bagaimana bisa menurun sampai sejauh ini? Kongwen melirik Ningqi, lalu memandang Ying Zheng Xuan dan yang lainnya, lalu memandang pedang misterius orang tua dengan ekspresi yang sedikit aneh. Puncak gunung bermartabat yang bertanggung jawab atas kultifator tahap keabadian emas, dan tampaknya belum beberapa tahun berlalu, hanya dapat mengirim murid besar untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah setelah hilangnya Ying Zizai, puncak bulan hilang telah ditekan. Dewa emas dari pavilion guntur merah dan sekte lainnya juga memiliki ekspresi aneh. Mereka bahkan melirik ke arah Ye Rulong dan yang lainnya, menebak siapa di antara mereka yang telah menekan puncak bulan hilang hingga menjadi begitu menyedihkan. Ekspresi Ye Rulong tidak berubah, Jiangkun masih memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi Nangong dan Murong saling memandang dengan ekspresi jelek. Jika Kongwen dan yang lainnya mengetahui hal-hal kotor ini, itu akan berdampak besar pada citra sekte Suanjian. Ceritanya panjang. Pedang misterius orang tua tersenyum, lalu memandang murid penerusnya, bukankah murid penyapu itu adalah murid sekte Suanjian? Murid penerusnya tertegun sejenak, lalu sedikit penyesalan muncul di matanya. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, melapor ke leluhur, murid ini tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah puncak matahari emas, puncak bulan yang hilang melawan puncak matahari emas, tolong kirim murid-muridmu secepat mungkin, jika tidak maka akan dianggap hangus. Ketika murid sekte luar dari puncak matahari emas melihat ini, ekspresi mereka menjadi sedikit ketakutan, sementara para murid yang menyapu melihat ke arah pedang misterius orang tua dengan penuh semangat, mata mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ini adalah penguasa sebuah sekte. Kata-kata pedang misterius orang tua membuat rasa memiliki murid-murid ini terhadap sekte Suanjian langsung meningkat. Itu meningkat beberapa kali lipat. Anggaplah dirimu beruntung. Salang mendengus dingin di dalam hatinya dan menatap ke arah Ying Zheng Suan. Menurutnya, patua pedang misterius tidak akan mengizinkan Ningki berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte ini jika tidak ada orang luar yang hadir. Lagipula, Ningki secara terbuka menolak niat baik patua pedang misterius. Ye Tian Xia tanpa sadar melihat ke arah Ye Rulong, tapi Ye Rulong tanpa ekspresi. Setelah hening beberapa saat, Ye Tian Xia secara acak memilih murid luar dan berkata, kamu naiklah. Tuan puncak, aku. Murid sekte luar tampak seperti hendak menangis, tetapi ketika dia melihat Ningki menatapnya tanpa ekspresi, hatinya menjadi dingin. Dia perlahan terbang ke tengah lembah dan berdiri di depan Ningki. Pertempuran, mulai. Suara Zhao Tong terdengar. Haruskah aku mengaku kalah? Tidak, ada sekte lain yang menyaksikan kompetisi kali ini. Jika kita mengakui kekalahan seperti ini, kita tidak hanya akan kehilangan muka terhadap puncak matahari emas, kita juga akan kehilangan muka terhadap sekte Suan Jian. Jika kita bertarung, aku bukan tandingan Ningbei Suan. Oh, atau aku akan berpura-pura bertarung sebentar dan kemudian mengaku kalah. Setelah merenung sejenak, murid pelataran luar Golden Sunpik mengangkat kepalanya dan menatap Ningki. Anda. Bang. 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 Ningki bertepuk tangan, berbalik dan terbang menuju puncak bulan hilang, sementara murid pelataran luar puncak matahari emas jatuh ke tanah. Dia awalnya adalah manusia abadi tahap akhir, tetapi aura di tubuhnya hanya berada pada tahap tengah manusia abadi. Dia telah dikalahkan oleh Ningki sampai dia menjatuhkan wilayah kecil. Ketika murid-murid Golden Sunpik melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Kemarahan, ketakutan, dan keterkejutan. Ekspresi Ye Tian pucat saat dia menatap Ningki. Dia sedang berdemonstrasi. Jiujian mengepalkan tangannya dengan erat. Beberapa murid sekte dalam yang dibunuh oleh Ningki juga memandang Ningki dengan marah. Itu hanya kompetisi sekte, apakah perlu bersikap terlalu keras? Metode leluhur memang luar biasa. Sekelompok murid yang sedang menyapu lantai menyaksikan dengan darah mendidih. Meskipun banyak dari mereka bahkan tidak melihat bagaimana Ningki bergerak, kecepatannya sekarang terlalu cepat. Ada juga keributan di sisi Great River Peak dan Danpik. Ketika mereka melihat nasib murid pelataran luar Golden Sunpik, mereka langsung merasa seperti berada di perahu yang sama. Golden Sunpik telah menyinggung Ningki sebelumnya, itulah sebabnya Ningki sangat kejam. Jika mereka bertemu Ningki, bukankah menderita nasib yang sama dengan murid pelataran luar Golden Sunpik? Wajah Li Zhangtong, Yan Feiwu, Yang Xiaolong, Su Zhangxin, Yuanlong, dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Jejak ketakutan yang tak terlihat melintas di mata mereka. Jika mereka dipukuli oleh Ningki di depan lebih dari 300 ribu orang, dan ada juga kultifator dari sekte lain yang hadir, mereka akan sangat malu. Puncak bulan yang hilang menang. Zhao Tong mengumumumkan dengan keras dengan ekspresi yang rumit. Kemudian, pedang misterius orang tua melambaikan tangannya dengan ringan, dan manik yang dibentuk oleh Ki Abadi terbang di atas kepala Ying Zhengxuan. Orang yang mendapatkan manik paling banyak pada akhirnya akan menjadi pemenangnya. Mata Ying Zhengxuan menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun dia tahu bahwa puncak bulan hilang pasti akan masuk 10 besar dengan bantuan Ningki, dia masih sangat senang memiliki awal yang baik. Kedua token giok itu dikembalikan ke Gucci yang dipegang oleh Zhao Tong dan murid langsung lainnya. Setelah tiga napas berikutnya, dua token giok lainnya terbang keluar. Ketika kerumunan melihat salah satu token, ekspresi mereka sedikit berubah. Puncak bulan hilang versus puncak matahari emas. Zhao Tong tertegun sejenak sebelum dia mengumumkan. Puncak bulan hilang versus puncak matahari emas lagi. Apakah ini suatu kebetulan, atau? Semua orang memandang keduanya dengan ekspresi aneh. Ekspresi Ye Rulong berubah jelek. Golden Sunpik sempat kalah dua kali di babak pertama. Meskipun dia bertanggung jawab atas dan pik, semua orang tahu bahwa Ye Tian adalah muridnya, dan Golden Sunpik sebenarnya berada di bawah kendalinya. Kenapa kita lagi? Para murid pelataran luar Golden Sunpik saling memandang dengan tatapan kosong, wajah mereka pucat. Saudara muda Ning, kami harus merepotkanmu lagi. Ying Zheng Xuan sendiri sedikit terkejut. Ada begitu banyak token giyok di dalam Gucci, tapi itu pasti dari puncak bulan hilang dan puncak matahari emas. Ning Ki tersenyum. Bahkan sebelum pantatnya memanas, dia terbang ke tengah lembah dan melihat ke arah puncak matahari emas. Kamu, naik. Ye Tian menunjuk murid pelataran luar dengan dingin. Mata murid pelataran luar itu bersinar dengan tekad. Saat dia mendarat di depan Ning Ki, dia siap mengaku kalah. Saya. Bang. 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 Ning Ki bertepuk tangan dan kembali ke tempat duduknya. Ada pun murid pelataran luar Golden Sunpik yang bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan, saya mengaku kalah, dia mengalami nasib yang sama seperti murid sebelumnya. Dia tersingkir oleh Ning Ki, dan budidayanya turun sedikit. Sekarang, sudah sangat jelas. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Ning Ki sengaja menargetkan puncak tanpa bulan. Suasana di puncak eliksir dan puncak daji yang juga sedikit menyedihkan. Mereka tahu bahwa jika mereka bertemu Ning Ki, mereka pasti akan berakhir seperti puncak matahari emas. Puncak bulan yang hilang menang. Suara Zhao Tong terdengar lagi. Pedang misterius orang tua memandang Ning Ki dengan senyum tipis. Dengan lambayan tangannya, mutiara lain yang dibentuk oleh Immortal Ki muncul di atas kepala Ying Zheng Xuan. Pada titik ini, Missing Moon Peak telah memenangkan dua putaran.